Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengkaji Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa Ya pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengkaji isi kandungan Al-Quran perjuj Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi kandungan juz pertama Sebagaimana kita ketahui bahwa juz pertama itu mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat Al-Baqarah ayat 141 Diawali dengan surat Al-Fatihah yang artinya adalah pembuka Disini kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini adalah Umul Quran Jadi Induknya Al-Quran Jadi surat Al-Fatihah ini adalah induknya Al-Quran Kenapa disebut induk? Karena ini adalah merupakan Surat yang mewakili semua isi Al-Quran Itu mulai dari mengagukan Allah Itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikiyamiddin Ini merupakan bentuk pengagukan Allah Yang merupakan wakil dari isi Al-Quran tentang Tauhid Di surat ayat kelima ayat ke enam ini Menjelaskan ini isi doa Hamba kepada sang pencipta Dan ini mewakili Al-Quran tentang ibadah Jadi Al-Quran itu Al-Quran itu Isi secara garis besar Isi secara garis besar Al-Quran itu Tentang tiga hal Yaitu tentang akidah, ibadah, dan mu'amalah Gambar ini sudah dijelaskan di dalam Al-Fatihah Yaitu surat 1-4 merupakan akidah Ayat 5 dan 6 merupakan ibadah Kemudian dan ayat 7 menjelaskan tentang mu'amalah Kemudian dilanjutkan surat Al-Baqarah Al-Baqarah ini yang artinya sapi betina Ini kenapa disebutkan Al-Baqarah sapi betina Karena di dalam surat Al-Baqarah ini ada sebuah kisah Tentang sapi betina Di surat Al-Baqarah ini Ada beberapa hal ya Di juj pertama ini yaitu Yang pertama di awal surat Al-Baqarah ini adalah Tiga golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran Yang pertama adalah golongan mu'minin Golongan mu'minin ini Disebutkan dimulai dari ayat ketiga ya Ayat ketiga Ini yang dimasukkan mereka yang beriman kepada yang gaib Kemudian yang menirikan sholat dan berjakat Kemudian ayat empat nanti jelaskan Mereka juga yang beriman kepada Al-Quran Kemudian kepada kitab-kitab sebelumnya Yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya Ada kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil Itu kita harus mempercayai hal tersebut Kemudian mempercayai kepada hari akhir juga Jadi di ayat kelima ini Di ayat kelima ini Menjelaskan Golongan orang mu'minin itu Mereka yang mendapat petunjuk dari Allah SWT Kemudian Golongan yang berikutnya adalah Golongan kafir Ayat enam Disebutkan Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka Kamu beri peringatan atau tidak Kamu beri peringatan Mereka tidak akan beriman Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka Diberi peringatan atau tidak Mereka tidak akan beriman Itulah salah satu orang kafir Jadi diberi penjelasan atau tidak Maka itulah ciri-ciri orang yang kafir Kemudian ayat tujuhnya Kalau telah mengunci hati mereka Dan penglihatan mereka juga Dan bagi mereka adalah siksa yang amat berat Wattamallahu ala kulubihim Wa ala sam'ihim Wa ala abshorihim Kisah watun walhammadra bin adim Jadi Dari sini kamu bisa melihat bahwa Golongan kafir itu Dikasih tahu atau tidak Itu tetap saja mereka tidak mau ya Karena ada sifat di dalam hatinya itu Udah terkunci Udah terkunci Kemudian Golongan munafik Golongan munafik itu Diawali di ayat ke-8 ini Di antara manusia ada yang mengatakan Kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari kemudian Padahal mereka itu sesungguhnya Bukan orang-orang yang beriman Itu orang munafik Jadi ngomong Ngomongnya dia beriman Ngomong Islam Tapi kelakuannya Tidak Islam Ini bahkan dikatakan Di beberapa keterangan Bahwa golongan munafik Ini lebih parah Daripada Orang kafir Kemudian di ayat berikutnya Mereka Hendak menipu Allah Dan Orang-orang yang beriman Padahal mereka Hanya menipu dirinya sendiri Sedangkan mereka Tidak sadar Kemudian di ayat 10 Dalam hati mereka Ada penyakit Lalu ditambahkan Allah penyakit Dan bagi mereka Siksa pedih Disebabkan mereka Berdusta Dan selanjutnya Dan selanjutnya Disini Panjang sekali ya Golongan Orang munafik Ayat 11nya Dan bila dikatakan Kepada mereka Janganlah kamu membuat Kelusakan di buka bumi Mereka menjawab Sesungguhnya kami Mengadakan perbaikan Ingatlah Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang Yang membuat kerusakan Tetapi mereka Tidak sadar Apabila dikatakan Kepada mereka Berimanlah kamu Sebagaimana orang-orang lain Telah beriman Mereka menjawab Mereka menjawab Akan berimanlah kami Sebagaimana orang-orang Yang bodoh itu Telah beriman Ingatlah Sesungguhnya mereka Orang-orang yang bodoh Tetapi mereka Tidak tahu Dan Bila mereka berjumpa Dengan orang-orang yang beriman Mereka berkata Kami telah beriman Dan mereka Kembali kepada Setan-setan mereka Mereka mengatakan Sesungguhnya Kami sependerian Dengan kamu Kami hanya beroloh-oloh Jadi di ayat ke-14 Ini orang munafik itu Ketika ketemu Dengan orang yang beriman Ya Saya beriman Tapi ketika Mereka kembali Ke golongannya Ini yang dikatakannya Sesungguhnya Kami sependerian Dengan golongannya Tersebut Yang tidak beriman Kami hanya beroloh-oloh Aduh ini Parah sekalinya Ini Ini Apa namanya Di ayat ini Ini bisa Menjadi Sebuah rujukan Ataupun Pengetahuan Bagi kita Barang siapa Menemukan hal-hal Yang seperti ini Itulah orang munafik Dan Pelajaran Buat kita Jangan sampai Kita seperti ini Kemudian ayat ke-15 Allah akan membalas Olok-olok mereka Dan membiarkan mereka Terombang api Dalam Kesesatan mereka Kemudian ayat ke-16 Mereka itulah orang Yang membeli Kesesatan Dengan petunjuk Maka Tidaklah beruntuk Perniagaan mereka Dan tidaklah mereka Mendapat Petunjuk Perumpamaan Mereka adalah Seperti orang Yang menyalakan api Maka setelah Api itu Menerangi Sekelilingnya Allah hilangkan Cahaya Mereka Dan membiarkan Mereka Dalam kegelapan Tidak dapat Melihat Ini Perumpamaan Jelas Karena ini Di awal Ayat Yang pun disebutkan Masa luhum Kamasali Lathiras Taukodanaro Kemudian ayat ke-18 Mereka itu Bisu Dan buta Maka Tidaklah mereka Akan kembali Ke jalan Yang benar Ini Dari Tadi ya Tanggulongan Tiga Ini Kenapa Dijelaskan Munafik Ini Panjang Sekali Karena Emang Kategorinya Caranya Itu Berbeda Beda Padahal Intinya Itu Sebetulnya Orang Aku Islam Tapi Tidak Islam Intinya Itu Sebetulnya Cuman Kadang Orang Tidak Ngerti Apa Saja Apakah Yang Kita Lakukan Ini Tidak Munafik Ini Harus Menjadi Tadabur Kita Bisa Jadi Yang Kita Lakukan Itu Munafik Makanya Al-Quran Itu Sebagai Petunjuk Kita Dan Kita Harus Selalu Tadabur Kepada Ayat-ayat Al-Quran Kita Lanjut Ke Bagian Yang Lain Yaitu Perintah Menyembah Tuhan Yang Ma'asa Di Awal Ayat Itu Mulai Dari Bagian Perintah Menyembah Tuhan Yang Ma'asa Ini Adalah Ayat Ke 21 Tentang Bagian Ini Jadi Artinya Sembahlah Tuhan Yang Telah Menciptakan Dan Orang Yang Sebelum Agar Kamu Bertakwa Jadi Kuncinya Tetap Takwa Karena Takwa Ini Adalah Kunci Berbagai Hal Surat Atolak Ayat 2 Ayat 3 Jadi Orang Yang Bertakwa Itu Akan Diberikan Solusi Dan Rezeki Bahkan Rezekinya Itu Tidak Disangka Sangka Oh Nggak Nyangka Ya Nggak Nyangka Ini Cukup Dengan Takwa Dan Ini Firman Allah Dan Ini Juga Ujian Bagi Kita Percaya Nggak Gitu Ayat 21 Ini Merupakan Wakil Dari Bagian Dari Perintah Menyembah Tuhan Yang Masa Jadi Di Ayat 22 Dijahatkan Dela yang Menjadikan Bumi Sebagai Hamparan Bagimu Dan Langit Sebagai Atap Dan Dia Menurunkan Air Dari Langit Lalu Dia Menghasilkan Dengan Hujan Itu Segala Buah-buahan Sebagai Reziki Untukmu Karena Itu Janganlah Kamu Mengadakan Sekutu Sekutu Bagi Allah S.W.T Padahal Kamu Mengetahui Di Ayat 22 Ini Bahwa Kita Harus Menuntut Untuk Tadabur Jadi Tadabur Tentang Yang Allah Ciptakan Di Sebuah Keterangan Disebutkan Tafakaru Fihol Kila Tafakaru Fidratila Jadi Kalau Kamu Mikirin Bagaimana Sijat Allah Itu Tidak Nyampe Kamu Bukan Tidak Boleh Tidak Nyampe Susah Makanya Pikirlah Apa Yang Allah Ciptakan Allah Ciptakan Disini Di Ayat 22 Ini Allah Menciptakan Bumi Sebagai Hamparan Dan Langit Sebagai Menurunkan Hujan Dari Langit Coba Kamu Tafakure Atau Tadabur Bumi Yang Allah Ciptakan Langit Yang Allah Ciptakan Hujan Kemudian Allah Tumbuhkan Jadi Buah Buahan Kok Bisa Ya Buah Buahan Jadi Sendiri Karena Hujan Dari Sebagai Disinilah Letak Tadabur Kita Bahwa Kita Memikirkan Hal Tersebut Saja Begitu Takjub Dan Akan Menambah Keimanan Kita Kemudian Di Bagian yang lain Ada Tantangan Kewadaku Musrikin Mengenai Al-Quran Dan Jika Kamu Dalam Keraguan Tentang Al-Quran Yang kami Wahyukan Kepada Hamba Kami Buatlah Satu Surat Saja Yang Semisal Al-Quran Ajaklah Penolong Penolongmu Selain Allah Jika Kamu Orang Orang Yang Benar Maka Jika Kamu Tidak Dapat Membuat Al-Quran Dan Pasti Kamu Tidak Dapat Membuatnya Peliharalah Hadirimu Dari Neraka Yang Bahan Bakarnya Manusia Dan Batu Yang Disediakan Bagi Orang Orang Kafir Jadi Di Ayat 23 Ayat 24 Ini Menjelaskan Bahwa Al-Quran Ini Merupakan Firman Allah Yang Jelas Kita Sebagai Hamba Allah Bisa Meyakini Bahwa Al-Quran Ini Adalah Firman Allah Karena Banyak Hal Yang Harus Kamu Kaji Dalam Al-Quran Tentang Bukti Bukti Bahwa Al-Quran Ini Adalah Firman Allah Salah Satunya Penjelasan Tentang Banyak Hal Secara Sain Terbukti 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 Dan Kalau Kamu Bisa Berfikir Al-Quran Ini Turun Kepada Nabi Muhammad Sekitar 1400 Tahun Yang Lalu Bayangkan Secara Teknologi Belum Ada Tapi Hal-hal Ini Udah Disampaikan Inilah Salah Satu Bukti Bahwa Al-Quran Ini Merupakan Firman Allah Yang Mengetahui Segala Hal Kemudian Bukti Bukti Kekuasaan Allah Disini Ada Bukti Bukti Kekuasaan Allah Kemudian Ada Penciptaan Manusia Dan Penguasaan Di Bumi Di Ayat 30 Terima Jadi Ingatlah Ingatlah Ketika Tuhanmu Berfirman Kepada Malaikat Sesungguhnya Aku Hendak Menjadikan Seorang Halifah Di Muka Bumi Malaikat Berkata Mengapa Engkau Hendak Menjadikan Halifah Di Bumi Sedangkan Orang Itu Akan Membuat Kerusakan Di Bumi Tersebut Dan Menumpah Kandarah Padahal Kami Senantiasa Bertasbih Dengan Memuji Engkau Dan Menjadikan Engkau Tuhan Berfirman Sesungguhnya Aku Mengetahui Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Ini Alamu Mala Ta'lamun Di Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Ketika Sebelum Allah Menciptakan Manusia Dia Menyampaikan Kepada Malaikat Allah Berfirman Ke Ini Jailun Fil Ardi Khalifah Jadi Allah Akan Menciptakan Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Ini Bertanya Maka Apa Engkau Hendak Menjadikan Khalifah Di Muka Bumi Ini Sedangkan Makhluk Yang Allah Ciptakan Di Muka Bumi Ini Sebelumnya Ini Ada Beberapa Keterangan Ada Diciptakan Makhluk Di Bumi Tapi Membuat Kerusakan Membuat Kerusakan Tumpah Darah Saling Membunuh Dan Sebagainya Di Akhir Ayatnya Ini Alamu Ma Lat Alamun Jadi Sungguhnya Allah Lebih Mengetahui Dari Apa Yang Tidak Engkau Ketahui Kemudian Di Ayat Ketiga Pun Satu Dan Dia Mengajarkan Kepada Adam Nama Nama Benar Seluruhnya Kemudian Mengemukakannya Kepada Para Malaikat Lalu Berfirman Sebutkan Kepada Kepadaku Nama Benar-benar Itu Jika Kamu Memang Benar Orang Yang Benar Jadi Dimulainya Penciptaan Nabi Adam Ini Pada Ayat 31 Ayat 32 Mereka Menjawab Maha Suci Engkau Tidak Ada Yang Kami Ketahui Selain Dari Apa Yang Telah Engkau Ajarkan Kepada Kami Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana Alah Berfirman Hai Adam Beritahukanlah Kepada Mereka Nama Nama Benar Ini Maka Setelah Diberitahukannya Kepada Mereka Nama Nama Benar Itu Alah Berfirman Apa Yang Kamu Lahirkan Dan Apa Yang Kamu Sembunyikan Dan Ingatlah Ketika Kami Berfirman Kepada Mereka Sujudlah Kamu Kepada Adam Maka Sujudlah Mereka Kecuali Iblis Ya Enggan Dan Takabur Dan Adalah Termasuk Golongan Orang Yang Kafir Kita Baca Ayat 34 Ini Kita Baca Ya Waidhukul Nalil Malaikatis Judu Illa Dama Fasa Jidu Illa Jadi Jelas Di Di kalimatnya Iblis Ya Iblis Ya Ada Iblis Jadi Ini Sedikit Penjelasan Kenapa Tidak Menyebutkan Jin Ini Iblis Jadi Ada Jin Ada Iblis Ada Setan Jadi Setan Dan Iblis Itu Sifat Ataupun Jin Yang Bersifat Arogan Kalau Itu Jadi Iblis Jin Yang Bersifat Tidak Baik Jadi Sebetulnya Ada Jin Yang Suka Beribadah Makanya Dalam Surat Lain Disebutkan Jadi Allah Menciptakan Jin Dan Manusia Bukan Berarti Allah Hanya Menciptakan Jin Dan Manusia Ini Menggambarkan Bahwa Iblis Jin Dan Manusia Itu Beribadah Juga Jadi Ada Jin Yang Setan Dan Iblis Yang Terlalu Amat Sangat Membangkang Nanti Ada Keterangan Manusia Juga 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 Minal Jin Nati Wan Nas Ini Surat Anas Ayat Terakhir Bahwa Jadi Ini Keterkaitan Di Ayat 34 Ini Jadi Ada Jin Yang Berlaku Mempunyai Sifat Yang Setan Dan Iblis Manusia Juga Ada Manusia Yang Bersifat Setan Dan Iblis Ini Keterangan Ini Surat Anas Ayat Terakhir Minal Jin Nati Wan Nas Jadi Ada Yang Setan Setan Dan Iblis Itu Yang Sifat Setan Dan Iblis Itu Ada Yang Di Jin Ada Yang Di Manusia Ayat 35 Dan Kami Berkirman Hei Adam Diamilah Oleh Kamu Dan Istrimu Surga Ini Dan Makanlah Makanan Yang Baik Dimana Saja Yang Kamu Sukai Dan Janganlah Kamu Dekati Pohon Ini Yang Menyebabkan Kamu Termasuk Orang Yang Galib Jadi Disini Ayat 35 Ini Menjelaskan Bahwa Awalnya Nabi Adam Itu Bersama Siti Hawa Itu Di Surga Dan Kalau Berpilman Disini Apa Saja Boleh Apa Saja Boleh Hanya Satu Saja Jangan Mendekati Pohon Buah Holdi Ini Dijelaskan Disini Ada Pohon Pohon Dilarang Allah Mendekatinya Tidak Dapat Dipastikan Sebab Al-Quran Dan Hadis Tidak Menerangkannya Ada Yang Menamakan Pohon Holdi Sebagaimana Tersebut Dalam Surah Ayat 120 Tapi Itu Adalah Nama Yang Diberikan Setan Ayat 36 Lalu Keduanya Digelincirkan Oleh Setan Dari Surga Itu Dan Dikeluarkan Dari Keadaan Semula Jadi Dari Surga Dan Allah Dan Bagi Kamu Ada Tempat Kediaman Di Bumi Dan Kesenangan Hidup Sampai Waktu Yang Ditentukan Selanjutnya Ayat 37 Kemudian Adam Menerima Beberapa Kalimat Dari Tuhannya Maka Allah Menerima Taubat Sungguhnya Allah Maha Menerima Taubat Lagi Maha Penyayang Ayat 38 Kami Berfirman Turunlah Kamu Semuanya Dari Surga Itu Kemudian Jika Datang Petunjukku Kepadamu Maka Barang Siapa Yang Mengikuti Petunjukku Niscaya Tidak Ada Kekhawatiran Atas Mereka Dan Tidak Pula Mereka Bersedih Hati Ini Di Ayat 38 Ini Bisa Disimpulkan Ketika Kehidupan Dunia Itu Kamu Bersedih Hati Maka Carilah Petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala Ini Digambarkan Di Surat Awal Surat Al-Baqarah Di Surat Al-Baqarah Ayat 5 Ini Ada Kayakannya Dengan Ayat Tersebut Karena Ketika Orang Yang Bertakwa Yang Mediakan Sholat Jakat Dan Sebagainya Allah Akan Memberikan Petunjuk Dan Ketika Allah Memberikan Petunjuk Maka Kamu Akan Bahagia Ini Kaitannya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 5 Dan Ayat 39 Ada Puna Orang-orang Yang Kafir Dan Mendustakan Ayat Ayat Kami Mereka Itu Penghuni Neraka Mereka Kekal Dalam Berikut Berikutnya Berikutnya Beberapa Perintah Dan Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Bani Israel Jadi Cerita Bani Israel Mulai Di Ayat Ke 40 Hayat Hayat Bani Israel Ayatku dengan harga yang rendah Dan hanya kepada akulah kamu Harus bertakwa Di ayat ini ada kalimat Dan janganlah kamu menukarkan Ayat-ayatku dengan harga yang rendah Ini perlu dipahami Disini bahwa Janganlah kamu menukarkan Ayat-ayatku dengan harga yang rendah Disini Jadi maksudnya begini Saya sedikit-sedikit menjelaskan disini Yang dimaksud disini Ketika kamu Berlaku baik Ketika kamu beribadah Ketika kamu tahu Ayat-ayat Al-Quran Dan Allah ridho dengan Apa yang kamu bacakan Di lain keterangan disebutkan Bahwa satu huruf saja Ini menjadi sepuluh kebaikan Apalagi kalau Satu ayat Satu kalimat Ini sudah berapa gitu ya Tentu saja Kebaikan dari Allah SWT Janganlah kamu bandingkan Dengan Dunia Bandingkan dengan dunia Ya contoh Contoh gampang lah Kamu umpamanya Melakukan Bacaan Al-Quran Hanya semata-mata Demi mendapatkan Cuan gitu Dapat uang Ini Aduh Ini tak sebanding ya Jadi Yang harus Ditanamkan kepikiran Kamu adalah Ketika kamu baca Al-Quran Ketika kamu melakukan Ibadah Ketika kamu Memahami Isya Al-Quran Ketika kamu bisa Mengamalkan Isya Al-Quran Yang ada di pikiran Kamu Haruslah kamu Mendapatkan Ingin mendapatkan Rido dari Allah SWT Dan yakinlah Yang diberikan Mengenai Allah Itu yang terbaik Buat kita Makanya disini Samanangkulila ini Adalah Harga yang rendah Dalam artian Harga dunia ini Rendah gitu Tak sebanding Dengan harga Yang Allah berikan Kebaikan Yang Allah berikan Itu tak sebanding Kemudian Perincian nikmat Tuhan Kepada Bani Israel Jadi disini ada Rincian nikmat Tuhan Kepada Bani Israel Ayat 49 Dan ingatlah Ketika kami Selamatkan Kamu dari Fir'aun Dan pengikutnya Mereka Menimpakan Kepada musik Saya Berat Seberat Seberat Mereka Menyembeli Anak-anakmu Yang laki-laki Yang membiarkan Hidup Anakmu Yang perempuan Dan pada yang demikian Itu debat Cobaan-cobaan Yang besar Dari Tuhanmu Nah ini Kisah Ketika pada Jaman Fir'aun Ini Nabi Musa Masih kecil Pada Kekuasaan Fir'aun Ini Ya Mungkin Kamu Tahu lah Kisahnya Jadi Pada jaman Fir'aun Itu Sebelum Sebelum Nabi Musa lahir Ini ada Jadi kisahnya Begini Ada seorang Pramal Pramal Menyampaikan Kepada Fir'aun Bahwa suatu saat Ada yang Akan menjadi Penentang Fir'aun Dan akan Meminasakan Kekuasaan Fir'aun Yaitu Anak laki-laki Dari Benih Israel Makanya Fir'aun Ini ketakutan Ketakutan Dengan Kekuasaannya Akan Dijatuhkan Oleh Orang laki-laki Dari Bani Israel Makanya Pada saat itu Fir'aun Membunuh Setiap Bayi laki-laki Itu dibunuh Tapi Singkat ceritanya Disini adalah Nabi Musa Itu kan Diselamatkan Supaya Tidak terbunuh Singkat ceritanya Disini Diambil oleh Istrinya Fir'aun Yaitu oleh Aisyah Yang Singkat ceritanya Ya Aisyah Ini adalah Mungkin Ibu Penyusuan Nabi Musa Ya kurang lebihnya Seperti itu ya Kisah dari Nabi Musa Dan pada Jaman Fir'aun Dan Pembunuhan Dibunuhnya Anak bayi Laki-laki Pada jaman Fir'aun Kemudian Ayat 50 Dan inilah Ketika kami Belah Lautan Untukmu Lalu kami Selamatkan Kamu Dan kami Tenggelamkan Fir'aun Dan pengikut-pengikutnya Sedang kamu Sendiri Menyaksikan Ya ini Jelas ya Ketika Ketika Ayat 49 Menjelaskan Tentang Awal Mula Kepemimpinan Fir'aun Ketika Ketika itu Bayi-bayi Laki-laki Dibunuh Ketika Awal-awal Nabi Musa Lahir ya Di Ayat Ke 50 Ini adalah Yusuf Pembantean Fir'aun Ditenggelamkannya Di Lautan Ya Oleh Nabi Musa Dan selanjutnya Dan selanjutnya Nanti kamu bisa Baca sendiri Dengan Versi PDF Kamu sendiri Ataupun Kamu cari Di aplikasi Banyak Yang terjemah-terjemah Intinya Yang ingin Saya sampaikan Disini Adalah Marilah kita Memahami Al-Quran Dengan Selalu Membaca Minimal Adalah Artinya Ya Dalam Al-Quran Itu ada Beberapa Hal Ketika Kamu Membaca Ayat-ayat Al-Qurannya Kamu harus Bisa Memahami Apa Ayat Al-Qurannya Itu Dengan Membaca Artinya Kemudian Ada Bagian Yang lain Tentang Pembalasan Terhadap Sikap Dan Perbuatan Benisroil Disini Juga Ada Kemudian Pahala Orang Yang Beriman Disini Ada Kemudian Ada Pembalasan Terhadap Benisroil Yang Melanggar Perjanjian Dengan Tuhan Itu Kisah Penyembelian Sapi Betina Ini Ada Di Ayat 67 Mulai Dari 67 Dan Ingatlah Ketika Musa Berkata Kepada Kaumnya Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Menyembeli Seekoh Sapi Betina Mereka Berkata Apakah Kamu Hendak Menjadikan Kami Buah Ejekan Musa Menjawab Aku Berlindung Kepada Allah Agar Tidak Menjadi Seorang Dari Orang Orang Yang Jahil Mereka Menjawab Mohonkanlah Kepada Tuhan Untuk Kami Agar Dia Menerangkan Kepada Kami Sapi Betina Apakah Itu Musa Menjawab Sesungguhnya Allah Berpiman Bahwa Sapi Betina Itu Sapi Betina Yang Tidak Tua Dan Tidak Muda Pertengahan Antara Itu Maka Kerjakanlah Apa Yang Diperintahkan Kepadamu Mereka Berkata Mohonkanlah Kepada Tuhan Untuk Kami Agar Dia Menerangkan Kepada Kami Apa Warnanya Musa Menjawab Sesungguhnya Allah Berpiman Bahwa Sapi Betina Itu Adalah Sapi Betina Yang Kuning Yang Kuning Tua Warnanya Lagi Menyenangkan Orang Orang Yang Memandangnya Mereka Berkata Mohonkanlah Kepada Tuhan Untuk Kami Agar Dia Menerangkan Kepada Kami Bagaimana Hakikat Sapi Sapi Betina Itu Karena Sesungguhnya Sapi Kami Dan Sesungguhnya Kami Insyaallah Akan Mendapat Petunjuk Untuk Memperoleh Sapi Itu Musa Berkata Sesungguhnya Allah Berpiman Bahwa Sapi Betina Itu Adalah Sapi Betina Yang Belum Pernah Dipakai Untuk Membajak Tanah Dan Tidak Pula Untuk Mengairi Tanaman Tidak Bercacat Tidak Ada Belangnya Mereka Berkata Sekarang Barulah Kamu Menerangkan Hakikat Sapi Betina Yang Sebenarnya Kemudian Mereka Menyembelihnya Dan Hampir Saja Mereka Tidak Melaksanakan Berita Itu Dan Ingatlah Ketika Kamu Membunuh Seorang Manusia Lalu Kamu Saling Tuduh Menuduh Tentang Itu Dan Allah Hendak Menyingkapkan Apa Yang Selama Ini Kamu Sembunyikan Lalu Kami Berfirman Pukullah Mayat Itu Dengan Sebagian Anggota Sapi Betina Itu Demikianlah Allah Menghidupkan Kembali Orang-orang Yang Telah Mati Dan Memperlihatkan Padamu Tanda-tanda Kekuasanya Agar Kamu Mengerti Jadi Disini Ada Beberapa Ada Kisah Sebetulnya Tentang Sapi Betina Ini Ada Sapi Betina Yang Allah Tunjukkan Beri petunjuk Kepada Nabi Musa Agar Disembelih Agar Disembelih Dan Dagingnya Itu Dipukulkan Kepada Orang Yang Terbunuh Dan Orang Yang Terbunuh Ini Bangkit Kembali Dengan Pukulan Daging Sapi Tersebut Daging Sapi Betina Tersebut Dan Orang Yang Terbunuh Itu Menunjukkan Siapa Yang Membunuh Jadi Jadi Kisah Sebelumnya Adalah Ada Orang Yang Terbunuh Karena Keserakahan Harta Keserakahan Harta Ada Yang Terbunuh Dan Saling Menuduh Siapa Yang Menuduh Yang Membunuh Ini Makanya Disini Dipukulkannya Salah Satu Bagian Daging Dari Sapi Betina Tersebut Kepada Orang Yang Terbunuh Tersebut Dan Orang Yang Terbunuh Menyebutkan Siapa Yang Membunuh Selanjutnya Yat 74 Kemudian Setelah itu Hatimu menjadi Keras Seperti Batu Bahkan Lebih Keras Lagi Padahal Di Antara Batu Batu Itu Sungguh Ada Yang Mengalir Sungai Sungai Daripadanya Dan Di Antara Sungguh Ada Yang Terbelah Lalu Keluarlah Daripada Air Dan Padanya Dan Di Antaranya Sungguh Ada Yang Meluncurkan Jatuh Karena Takut Kepada Allah Dan Allah Sekalakali Tidak Lengah Dari Apa Yang Kamu Kerjakan Kemudian Selanjutnya Keimanan Orang Yahudi Suka Diharapkan Di Masa Rasulullah Sallallahu Jadi Kaum Bani Israel Itu Disebutkan Adalah Kaum Yahudi Ayat 75 Apakah Kamu Masih Mengharapkan Mereka Akan Percaya Kepadamu Padahal Segolongan Dari Mereka Mendengar Firman Allah Lalu Mereka Mengubah Setelah Mereka Memahami Sedang Mereka Mengetahui Jadi Disini Adalah Di Bagian Ini Kaya Mana Orang Yahudi Disuka Diharapkan Di Masa Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Jadi Pada Jaman Nabi Itu Ada Orang Orang Yahudi Yang Merupakan Keturunan Bani Israel Jadi Pada Jaman Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Ini Ada Orang Orang Yahudi Yang Merupakan Turunan Dari Bani Israel Langsung Ke Bagian Yang Lain Bani Israel Mengingkari Janjinya Dengan Allah S.W.T. Kemudian Di bagian yang lain Sikap Orang Yahudi Terhadap Rasul Dan Kita Yang Diturunkan Allah S.W.T. Ini Jelas Orang Yahudi Itu Banyak Diceritakan Sangat Menentang Sampai Dengan Saat Ini Kemudian Penyembahan Yang Dilakukan Bangsa Yahudi Terhadap Anak Sapi Merupakan Tanda-tanda Bagi Kecenderungan Yang Mereka Terhadap Benda Jadi Ini Di bagian Ini Jelas Dijelaskan Bahwa Mengagungkannya Orang Yahudi Terhadap Anak Sapi Terhadap Sapi Kemudian Di bagian Yang lain Memusuhi Jibril Berarti Memusuhi Allah Yang Mengutusnya Kemudian Tuduhan Orang Yahudi Terhadap Nabi Sulaiman Ini Ada Disini Kemudian Ketidak Sopanan Orang-orang Yahudi Terhadap Nabi Dan Sahabat-sahabatnya Tetap Ini Menjelaskan Sikap-sikap Orang Yahudi Yang Yang Terselak Menasahkan Sesuatu Ayat Adalah Urusan Allah 106 Ayat 106 Ayat Mana saja Yang kami Nasahkan Atau Kami Jadikan Manusia Lupa Kepadanya Kami Datangkan Yang Lebih Baik Daripadanya Atau Yang Sebanding Dengannya Tidak Kamu Mengetahui Bahwa Sesungguhnya Allah Mekuasa Atas Segala Sesuatu 107 Tidak Kamu Mengetahui Bahwa Kerajaan Langit Dan Bumi Adalah Kepunyaan Allah Dan Tidak Tidak Bagimu Selain Allah Seorang Pelindung Maupun Seorang Penolong Kemudian Tindakan Tindakan Menghalangi Beribadah Larangan Mengikuti Yahudi Dan Nasrani Sesungguhnya Kami Telah Mengutusmu Muhammad Dengan Kebenaran Sebagai Pembawa Berita Gembira Dan Pemberi Peringatan Dan Kamu Tidak Akan Diminta Pertanggungjawaban Tentang Penghuni Penghuni Meraka Orang Yahudi Dan Nasrani Tidak Akan Senang Kepada Kamu Sehingga Kamu Mengikuti Agama Mereka Katakan Semuanya Petunjuk Allah Itulah Petunjuk Benar Perjanjian Dengan Nabi Ibrahim Ayat Di Di bagian Jus terakhir Ini adalah Menjelaskan Tentang Kisah Nabi Ibrahim Dan Akidah Nabi Ibrahim Serta Saudaranya Yaitu Yaakub Dan Anak Keturun Keturunannya Ya Begitulah Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Intinya Saya mengajak Kepada Semua orang Untuk Marilah kita Mengkaji Memahami Al-Quran Karena Al-Quran Itu ada Beberapa Tahapan Mulai Dari Membaca Memahami Mengamalkan Dan Menyampaikan Mengajarkan Kepada Orang Lain Dan Minimal Kita Bisa Setelah Kita Bisa Membaca Jangan Hanya Sekedar Membaca Walaupun Hanya Sekedar Membaca Saja Untuk Al-Quran Dapat Pahala Tapi Langkah Baiknya Kita Bisa Memahami Al-Quran Karena Allah Berfirman Al-Quran Itu Ada Liat Terdabarun Al-ayatihi Jadi Untuk Bisa Memahami Allah Perintahkan Bahwa Al-Quran Itu Untuk Ditedaburi Untuk Dipahami Ayat-ayat Al-Qurannya Liat Terdabarun Al-ayatihi Waliyatakaruna Ulul Al-Bab Jadi Al-Quran Itu Allah Turunkan Kepada Manusia Itu Untuk Dipahami Isi-isi Ayat Al-Quran Oke Begitu Saja Mohon maaf Bila Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila 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 Ba Bila ients Terima kasih.